Sekretariat Jenderal DPR RI menerima pendaftar CPNS sebanyak 41.000 dan hanya sekitar 35.000 pendaftar yang berhasil lolos seleksi administrasi. Untuk itu, diharapkan para peserta yang lolos seleksi lebih mempersiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan serta mempelajari lebih dalam tugas dan fungsi DPR RI. Kepala bagian PPKASN Heni Widianing Sihi mengatakan, peserta yang gugur seleksi administrasi mayoritas karena tidak submit berkas dan memberikan berkas yang tidak sesuai kualifikasi. Sehingga banyak dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan permintaan kita ya. Sebenarnya sih bukan permintaan kita, tapi itu memang sudah dokumen-dokumen yang harus wajib dilengkapi oleh peserta. Karena kan jika yang bersangkutan nanti lolos, dokumen-dokumen itulah yang akan dipakai selanjutnya sampai nanti pelamar itu setelah menjadi PNS pensiun gitu, seperti ijazah. Sementara itu, Kepala Pusat Analis Keparlemenan Ahmad Sani Al-Hussein berharap para peserta seleksi CPNS dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Mulai dari mempelajari dan memahami tugas dan fungsi DPR RI, serta menguasai bidang profesinya masing-masing untuk dapat membantu tugas kedewanan. Nah di kami ini, harapannya teman-teman dari calon dari CPNS ini mempersiapkan diri terkait dengan apa sih sebetulnya DPR itu, apa tugas DPR itu, kemudian kewenangannya apa saja, dan juga mungkin anggotanya sekarang fraksinya apa saja. Yang paling utama adalah kira-kira apa yang bisa menjadi modal kita untuk memberikan dukungan kepada DPR. Dari Surabaya, Rodiah dan Kristiyo, TVR Parlemen melaporkan.